Pemirsa kebutuhan oksigen di berbagai daerah di luar Jawa meningkat, menyusul peningkatan jumlah pasien COVID-19 seperti yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, meminta bantuan oksigen kepada TNI AL. Atas perintah kasal, laksamana TNI Yudho Margono, Pangkor Armada 1 Laksda TNI Arsyad Abdullah, mengerahkan KRI Semarang 594 yang memiliki kontainer ruang oksigen generator. Ruang oksigen KRI Semarang memiliki kemampuan memproduksi secara terus-menerus selama 24 jam dan dapat mengisi oksigen dalam sehari sebanyak 72.000 liter. KRI Semarang 594 telah tiba di perairan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, dan mengirimkan sebanyak 10 tabung berisi 6 kubik oksigen dan melaksanakan pengisian 250 tabung kosong. Wagub Babel Abdullah Fatah didampingi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Babel bersama dengan Bupati mengunjungi KRI Semarang 594 guna melihat langsung pengisian oksigen.